Intro Inilah Injil Suci menurut Lukas Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan melintasi kota itu Disitu ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakyus Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek Maka berlarilah ia mentahuli orang banyak Lalu memancat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat disitu Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakyus segeralah turun Hari ini aku mau menumpang di rumahmu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu Bersungut-sungut katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuberas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikianlah sabda Tuhan Selamat pagi sahabat Firbum Domini Hari ini penginjil Lukas menarasikan secara menarik Tentang Yesus masuk ke kota Yeriko Kota Yeriko merupakan kota perdagangan Sehingga terdapat banyak kesempatan untuk memungut cukai Tepat disitu Terdapat seorang bernama Sakyus Sebagai kepala pemungut cukai Umumnya seorang pemungut cukai Seringkali memeras rakyat Untuk menguntungkan diri sendiri Sehingga orang-orang sekitar Menyebut mereka sebagai pendosa Dan orang kafir Demikian pun akhirnya Sakyus dibenci Dan dihina Karena posisinya sebagai pemungut cukai Atau si pendosa Akan tetapi Kita akan terinspirasi Dengan bacaan hari ini Sakyus Yang telah disebut Sebagai pendosa Dan telah dicauhi Oleh orang sekitar Justru ingin Dan berusaha sekali mencumpai Yesus Yang datang ke Yeriko Sakyus mempunyai rasa keingin tahuan yang besar Untuk melihat Yesus Karena ingin mengetahui Seperti apa Yesus yang selama ini Membuat hal-hal luar biasa Ia sebagai kepala pemungut cukai Berlari mendahului orang banyak Seperti seorang anak kecil Kemudian memanjat pohon aran Untuk melihat Yesus Yesus pun melihat Sakyus Dan ingin menumpang di rumahnya Beberapa poin penting Yang dapat kita simpulkan dari bacaan hari ini Yang pertama Kesadaran dan kerendahan hati Sakyus mengakui Bahwa ia orang berdosa Dengan posisinya sebagai pemungut cukai Ia tidak menentang semua tuduhan Yang kurang menarik dari orang sekitarnya Bahkan ia dibenci Tetapi Yesus juga menghendaki Agar kita Mampu saling menerima Satu sama lain Meskipun Ia telah bersalah Bisa jadi Hari ini kita menilai orang lain Sebagai pendosa Atau pemicu masalah Tapi hal serupa Bisa jadi menimpa kita Sebenarnya Tidak membuahi apa-apa Jika kita membiarkan orang lain Berjalan dalam kesendirian Dengan beban Beban tuduhan yang kita buat Poin kedua Berusaha dan terbuka hati Kita perlu belajar Usaha dan perjuangan Sakyus Untuk menjumpai Dan mendekatkan diri dengan Yesus Bertobat tidak datang begitu saja Bertobat dihasilkan Melalui usaha Untuk berubah Dan terbuka hati Untuk dibentuk Usaha perjumpaan Dan keterbukaan hati Sakyus Terhadap tawaran Yesus Menuntun dia juga Pada keselamatan Dan sukacita Demikian juga kita Akan bersuka cita Berhasil Dan diselamatkan Apabila ada usaha Untuk berubah Dan ketepukan hati Untuk dibentuk Dalam Kristus Dan sesama Poin yang ketiga Wartakan Wartakan buah pertobatan Bertobat kurang bermakna Jika sebatas Diakui oleh mulut Atau sebagai Buah bibir saja Akan tetapi Yesus Mengajak kita Untuk mewujudkan Nilai pertobatan itu Dengan sesama Seperti halnya Sakyus Yang bersedia Membagikan harta Yang diperas Empat kali lipat Untuk orang-orang miskin Karena itu Marilah Kita bertobat Berani berubah Dan membagikan Sukacita pertobatan itu Dengan sesama Semoga Ramah Tuhan Membantu kita Untuk meneruskan Buah pertobatan itu Amin Selamat menikmati